Hai, saya Windy Gemari. Nah, ini dia gaya sarapan favorit aku. Yuk ikutin aku. Nah, sekarang aku udah ada di Head & Brew Coffee E3. Karena ini deket rumah, jadi aku mau sarapan di sini. Yuk ikutin aku sampai akhir. Sekarang aku mau pesen ya. Bentar ya. Mas. Halo. Aku mau pesen satu gyutandon. Terus minumnya fat kapucino santo. Makasih mas. Nah, sambil nunggu makanannya datang, aku mau cerita dikit nih. Kegiatan-kegiatan Windy tuh sekarang selain bisnis, sama lagi ada proyek buat next single. Nah, karena kegiatan aku banyak di luar, jadi sarapan itu tuh penting banget guys. Kita gak boleh skip sarapan kita. Karena tubuh kita itu kan bekerja di pagi hari. Jadi kita harus kasih dong bahan-bahan makanan. Kalau enggak, kesian dong tubuh kita kerja, tapi gak dikasih makanan. Jadi gyutandon itu sebenarnya dari lidah sapi, dislice tipis dengan bumbu racikan khas Jepang. Dengan nasi yang pulen di bawahnya. Silahkan gak kiranya ya. Oke, terima kasih. Silahkan minuman ya. Kapucino. Iya, thank you. Iya. Nah guys, makanan dan minumannya udah sampe nih. Langsung aja yuk. Udah laper juga. Kita cobain. Ini dari lidah sapi. Kita cobain dulu gak pake nasi ya. Aku lebih suka lidah, lidah sapi. Kalau dia tuh biasanya memang lebih lembut, lebih gurih. Apalagi dikasih bumbu-bumbu Jepang. Asinnya pas. Manisnya juga gak terlalu manis. Terus ada wijen. Ada bawang bombay juga kali ya. Aku lihat disini. Ini bukannya dari pagi. Jadi kamu bisa sarapan. Bisa juga diner disini. Bisa juga ngopi-ngopi cantik sama teman-teman. Karena tempatnya juga cozy. Dia punya nasi juga lembut banget loh. Nasinya enak. Pas sama giutannya. Ini kopinya berasa. Cocok banget buat pagi-pagi yang kamu-kamu yang suka ngopi. Terus dia tuh gak manis, tapi enak. Porsinya juga wow. Pokoknya gak bakal lapar sampe siang. Karena porsinya gede. Selain giutandun tadi yang aku makan. Disini juga ada makanan favorit aku. Yaitu chicken moza back rice. Chicken moza back rice. Nasi dengan bumbu creamy. Atasnya tuh dikasih keju mozzarella. Dan atas lagi ditambahkan slice chicken katsu. Jadi bener-bener melting kalau kita makan nasi diangkat. Pagi ini saya sarapan di head and brew dengan moza back rice chicken. Terus ditemani juga dengan teh hangatnya. Saya pilih all grey tea. Buat saya porsinya sangat pas si moza back rice itu sendiri. Dan di dalamnya selain ada chicken katsu. Kemudian gurihnya tuh dari si kejunya. Yang dibalut di atas nasinya. Dan sangat lembut sekali. Saya rasa ini adalah salah satu menu favorit saya. Untuk memulai pagi saya. Yutandun itu kita hargain tuh Rp53.000. Moza back rice kita hargai itu Rp48.000. Selamat. So, aku udah selesai sarapan. Aku udah kenyang. Terus udah siap-siapin tenaga untuk tek vokal nanti. Ini gaya sarapan favorit aku. Nah, kalau kamu sarapan di mana? Rp48.000. Terus udah siap-siap. Terus udah siap-siapin tenaga. Terus udah siap. Terus udah siap-siapin tenagaanz. Terus udah siap. Terima kasih.